Halo teman semuanya, apa kabar? Semua pada baik-baik ya Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi cah ayam jamur Bagaimana cara membuatnya? Penasaran? Ayo kita segera mulai membuatnya Simak terus ya videonya, jangan di skip hingga nanti selesainya Ini daging ayamnya, langsung saya potong-potong ya Kecil-kecil saja saya potongnya Ini saya menggunakan daging ayam bagian paha ya Yang sudah saya fillet Ini selera teman semua, menggunakan bagian dada boleh saja Saya potong kecil-kecil saja seperti ini Untuk potongannya pun juga sesuai selera ya teman semua Mau dipotong memanjang, besar-besar, kecil-kecil, boleh-boleh saja Ini saya kecil-kecil saja seperti ini Ya saya potong dulu semuanya Setelah daging ayamnya dipotong-potong Ini saya akan marinasi ya teman semua Saya tambahkan merica bubuk Kecap asin Ini kaldu jamur Kecap manis Kemudian ini saus tiram Dan minyak bijen Oke langsung saya ratakan ya teman semua Ini saya ratakan sampai merata ya teman semua Nah dimarinasi nanti rasanya Ayamnya juga disamping aromanya lebih wangi Rasanya pun akan terasa lebih sedap ya Ini saya marinasi Kemudian saya diamkan sekitar 30 menit ya Sambil saya menyiapkan bahan-bahan yang lainnya Dan sudah rata Jamurnya langsung saya potong-potong ya Ini saya menggunakan jamur campinyon Untuk potongannya ini saya tipis-tipis seperti ini Sesuai selera ya Kalau teman semua mau menggunakan bentuk yang lain Besar-besarnya kecilnya boleh-boleh saja Atau menggunakan jamur jenis yang lain boleh ya Jamur kancing juga boleh dan enak ya Saya potong dulu semuanya Saya persiapkan semua bumbunya ya teman semua Ini ada 4 bahan Ada bawang putih Kemudian bawang pre, cahe, dan bawang bombay Bawang putihnya cukup di cincang kasar saja seperti ini Jadi tidak ada yang di blender atau dihaluskan Kemudian ini bawang bombaynya juga cukup dipotong-potong saja Sekarang saya mulai masak nasi ayam cah jamur ya Minyaknya sudah panas Ini saya tumis terlebih dulu Bawang putih yang sudah di cincang kasar Tersamaan dengan jahe yang sudah dikebek Ini sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua Dari jahe maupun bawang putihnya Aroma bawang putih dan jahenya sudah harum Saya masukkan ini bawang bombay yang sudah dirajang atau dipotong-potong Saya tumis-tumis lagi Sampai bawang bombaynya ini layu ya teman semua Oke saya masukkan ayam yang dimarinasi ya Tidak perlu dicuci lagi ya Setelah dimarinasi ini langsung Saya tumis-tumis di wajan ini Sampai berubah warna ya Ayamnya ini Daging ayamnya ini Ini daging ayamnya sudah berubah warna Saya masukkan jamurnya yang sudah dipotong-potong Diaduk-aduk lagi Diratakan ya teman semua Sampai jamurnya ini juga layu Oke saya akan tambahkan air Karena jamurnya juga sudah layu ya Ini tidak perlu banyak-banyak Airnya secukupnya saja Ditunggu sampai mendidih Sambil saya masukkan Ini ada merica bubuk Sambil dia aduk-aduk ya teman semua Ini garam Sedikit saja garamnya Karena ini ada kecap asin Kemudian saus tiram Kecap manis Ini sesuai selera ya Kalau kecap manis Kalau suka manis bisa ditambahkan Kalau tidak suka sedikit saja cukup Kemudian ada kaldu jamur Oke sampai mendidih ya Ditunggu Supaya juga semua bumbunya ini meresap Kedalam semua bahan yang dimasukkan Untuk pengentalnya Ini saya tambahkan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan air ya Dikira-kira saja ya Dikira-kira saja ya Secukupnya Sambil diaduk-aduk terus Jangan lupa di cicip rasa ya teman semuanya Untuk asin manisnya Kalau kurang bisa ditambahkan garam Atau Kecapnya ya Terakhir saya masukkan Ini daun bawang pre Saya sudah cicip tadi Sudah enak Sudah pas Ini tinggal Diaduk-aduk Sesaat Dan ini sudah matang Saya matikan dulu Api kompornya ya Nasi cah ayam jamur Sudah siap untuk dinikmati ya Teman semua Kalau lihat tampilannya saja Sudah menggoda selera Ini rasanya gurih Sedap Dan memang enak Ini ala restoran Chinese food Semoga bermanfaat ya Untuk teman semuanya Silakan dan selamat Mencoba membuatnya sendiri di rumah Jangan lupa untuk share Dengan teman yang lainnya Like dan komennya Pasti saya tunggu Sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah